Intro Mau kemana? Mau dimana? Mau kesini? Ya, itulah sepenggal pertanyaan yang terucap di media sosial untuk Roraldo Sejatinya Cristiano Ronaldo terpontam panting akan masa depannya di Manchester United Dan belum menemukan klub yang cocok untuk dirinya Padahal mantan pemain Madrid ini sangat berharap bisa pergi dari Manchester United secepatnya Sebelum dimulainya Liga Inggris pekan depan Intro Ronaldo bertekad bahwa sebelum MU menjamu Brickton Dirinya sudah harus menemukan klub baru dan pergi dari Old Trafford Dengan begitu, Ronaldo bisa segera angkat koper dan tidak lagi mengikuti semua kegiatan di Manchester United Namun, lebih parahnya lagi, klub-klub besar Eropa belum dan tidak ingin memakai jasanya Sebut saja Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München, hingga Atletico Madrid Klub-klub besar inilah incaran agen dari Ronaldo, si George Mendes Sebab Ronaldo bertekad untuk merasakan kembali harumnya rumput di Liga Champions Ronaldo sebenarnya masih buta dan tetap bermain bersama Setan Merah di Old Trafford Namun, Manchester United untuk musim depan memang gagal bermain di Liga Champions Itulah sebabnya, babang dodo ini kebelet pindah di klub yang bermain di tingkat Champions Karena memang sejatinya, Ronaldo masih ingin mempertahankan rekor sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions Yang masih dia pegang hingga saat ini Bila Ronaldo tidak bermain di kanca tersebut, bisa saja pemain lain merebut rekornya Kita sebut saja pemain itu, ialah La Pulga Messi Saat ini di Manchester United, Ronaldo hanya sekali bermain di laga uji coba pramusim ini Saat bertanding dengan Rayo Velliciano di minggu kemarin Di laga tersebut, Ronaldo juga hanya bermain satu babak saja Dan setelah itu, dia pergi sebelum pertandingan berakhir Maka, dari situlah, media banyak mengkonfirmasi bahwa Ronaldo kian hari, kian memanas bersama Setan Merah Dikutip dari situs resmi Fabrizio Romano, dirinya saja angkat bahu mengenai kejelasan Ronaldo di bursa transfer Sebab Fabrizio adalah pakar transfer sekaligus jurnalis Italia yang dikenal dengan jargon Fabrizio untuk beberapa hari ini memang belum juga mendapatkan informasi dari agen-agen transfer lainnya di berbagai negara mengenai masa depan pemain asal Portugal ini Namun, dirinya menjelaskan bahwa sempat ada kontak antara pihak CR7 dengan Chelsea Chelsea lakukan kontak dengan George Mendes, agennya Ronaldo pada bulan Juli alias dua bulan lalu Kontak itu antara Todd Boyley dengan Mendes Namun, manajer Thomas Tuchel tegas tidak ingin menginginkan Ronaldo dalam squadnya Ronaldo bukan tipe pemain yang diinginkannya Ungkam Fabrizio Romano pada saat wawancara Menurut jurnalis Italia ini, situasi Cristiano Ronaldo kini masih senyap Belum ada klub-klub yang meminatinya Yang ada hanya klub masa mudanya dulu, yaitu Sporting Lisbon Akan tetapi, ya, kita tahulah Sporting Lisbon tidak masuk dalam incaran Ronaldo untuk sekarang Terima kasih telah menonton!